Saya akan coba naik ke Jabal Rahmah Ini adalah Jabal Rahmah atau Gunung Rahmah Gunung yang sangat punya nilai historis yang tinggi sekali Termasuk gunung yang bersejarah dalam sejarah Islam Tentunya gunung yang dijadikan tempat oleh Allah SWT Untuk mempertemukan Nabi Adam AS Dan juga Siti Hawa Disinilah mereka berdua bertemu setelah 300 tahun Mereka berpisah Mereka dikeluarkan dari surga Kemudian berpisah selama 300 tahun di bumi ini Karena Nabi Adam diturunkan di wilayah India Dan Siti Hawa diturunkan di wilayah Mekah Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam dikeluarkan di sofa dan Siti Hawa diturunkan di Marwa Tapi terlepas dari pendapat itu semua bahwa Mereka berdua Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah ini Itu jumlah ulama sudah sepakat bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di Jabal Rahmah ini Di atas sana ada tuku Ada tuku Jabal Rahmah Yang warnanya putih sama biru di atas Ya Allah Namanya panas sekali disini Sekitar 50 derajat Alhamdulillah Banyak orang yang kuat yang misalnya naik ke sana Saya mau naik Cuma masih Masih capek Ini kondisi jamaah yang menaik ke Jabal Rahmah Nah itu di bawah juga ada Para jamaah Yang berbelanja Berbelanja Karena di bawah sana juga banyak Penjual-penjual kaki lima Yang berjualan di Sitar Jabal Rahmah Itu juga ada jamaah yang Doa Ada jamaah yang selfie Ada jamaah yang naik gunung Macem-macem disini Tapi intinya semua itu juga Intinya kesini ingin beribadah Ingin mengambil Ibarah Ingin mengambil hikmah Daripada Ingin mengambil manfaat barokah Daripada Jabal Rahmah ini Baik terima kasih Saya mau naik dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh